Halo teman-teman YouTube ketemu lagi Halo gimana kabar semoga dalam keadaan sehat-sehat ya di masa pandemi ini jangan lupa pakai masker kalau kita keluar rumah Oke teman-teman kali ini saya kedatangan sebuah SD yaitu media asesi dari Samsung 870 EVO dimana media penyimpanan ini datang dalam lima kapasitas yaitu dari 250GB 500GB 1TB 2TB dan paling besar 4TB dan kali ini saya pas beli 250GB dengan harga Rp 950.000 di offline store ya ini dihiap kotak-kotaknya dan warantinya lima tahun Oke lumayan baiklah saya buka dulu teman-teman ya ini dia setelah saya buka secara unboxing kemudian kita lihat awalnya dapat manual dari Samsung kemudian tentunya SSD nya ini dia dua setengah in Oke itu aja baiklah eh kita lihat langsung untuk lebih detailnya ya ini dia teman-teman eh untuk SSD nya kita langsung aja untuk speknya yaitu perangkat SSD ini menggunakan controller dari Samsung yaitu MKX dengan LPD di R4 di RAM dengan interface SATA 6GB per second nah untuk sedangkan memorinya sendiri Samsung EVO ini menggunakan teknologi baru di mana teknologi ini meningkatkan kecepatan baca dan tulisnya hingga 10% tentunya menggunakan antar muka SATA 3 ya karena memang digunakan untuk SATA untuk SSD ini kemudian untuk read and write nya teman-teman dan memiliki kecepatan read bisa mencapai 560 mbps ya ini dia dan bisa kecepatan bacanya alas read read ya 530 mbps jadi lumayan oke kemudian untuk random read bisa mencapai 98.000 IOPS sedangkan untuk random read nya bisa mencapai 88.000 IOPS oh iya untuk selanjutnya indoran nya alias TBW nya bisa mencapai 150 TB itu dia teman-teman oh iya untuk selanjutnya SSD ini dilengkapi dengan encryption teman-teman alias security IS 256 bit jadi oke lah ya bisa ada ya encryption nya jadi bisa aman next untuk kelengkapan dari SSD ini yang dipunya adalah adanya software suite yaitu Samsung Magician dimana bisa mengelola drive SSD dimana untuk mengelola performanya dan berbagai macam fitur yang disematkan ya oke lah teman-teman untuk SD ini gimana seharga Rp 950.000 agak lumayan mahal sih memang kalau untuk kapasitas 250 GB karena yang lainnya masih dibawa itu namun dengan segala macam spek dan fitur saya kira masih bagus ya karena berimbang jadi kesimpulannya SSD ini cukup bagus untuk dimiliki maupun dipakai bagi teman-teman yang membutuhkan SSD 2.5in yang digunakan untuk laptop maupun PC dimana formanya cukup bagus dan yang terlebihnya adalah lebih aman karena support handgibson yang saya sebutkan tadi yaitu security IS 256 bit nah bagaimana teman-teman oke ya jadi bisa jadi pilihan untuk SSD di PC maupun laptop teman-teman baiklah gitu aja teman-teman impresi dari Samsung 870 EVO SATA SSD 2.5 ini semoga teman-teman terbantu dengan info yang saya kasih ini oke jaga diri, jaga kesehatan, Nuhin En, Cheers! selamat menikmati